Mengapa kamu takut? Ini baru permulaan. Bagian terbaiknya belum datang. Ye Chen Feng tersenyum tipis saat dia menyingkirkan pedang penyegel iblis dan mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya. Dia menggunakan daging dan darahnya untuk menghancurkan serangan destruktif yang datang padanya saat dia menyerang kerumunan. Dia ingin menggunakan darah keluarga kerajaan surgawi dan para ahli keluarga Baily untuk meredam dirinya sendiri dan menetralkan kekuatan obat di tubuhnya. Hancurkan untukku. Ye Chen Feng meraung saat kekuatannya yang melebihi 600 miliar jin meletus. Dia menghancurkan tiga artefak suci roh sejati kelas atas menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan dan membombardir dua ahli keluarga Baily di depannya. Meskipun keluarga Baily dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di kota bintang ungu, mereka masih terlalu lemah saat menghadapi ahli sejati. Bang, bang. Kedua ahli keluarga Baily bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh tinju Ye Chen Feng, berubah menjadi kabut berdarah. Mati untukku. Di tengah kekacauan, penatua ketujuh huang meludahkan jimat emas gelap dan menuangkan esensi darahnya dalam jumlah besar ke dalamnya. Dia mengaktifkan jimat dan mengubahnya menjadi pedang cahaya emas gelap yang menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Melihat pedang cahaya emas gelap menebas ke arah kepala Ye Chen Feng, Ye Chen Feng, yang bertarung dengan sengit, segera berbalik dan mengumpulkan kekuatannya yang melonjak dan dao inten di tangan kanannya. Dia meninju keluar, menghancurkan ruang saat cahaya tinju yang menakutkan langsung menghancurkan pedang cahaya emas gelap. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kecakapan pertempuran Ye Chen Feng telah benar-benar melampaui imajinasi Seven Elder Huang. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng mampu menghancurkan serangan jimat emas gelap yang sebanding dengan artefak suci Transcendent Kelas Tertinggi hanya dengan tinjunya yang telanjang. Sementara Seven Elder Huang kaget, Ye Chen Feng menahan serangan yang menghancurkan bumi dan berubah menjadi bayangan di udara. Dia membawa tekanan seperti gunung saat dia muncul di depan Seven Elder Huang, yang ekspresinya berubah drastis saat dia mati-matian berusaha menghindar. Ketika Ye Chen Feng mendekatinya, Seven Elder Huang, yang rambutnya berdiri tegak, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Namun, tubuh Ye Chen Feng dipenuhi dengan 600 miliar pon kekuatan. Dengan kekuatan fisiknya yang kuat, dia menghancurkan serangan Seven Elder Huang. Dia meninju dada Penatua Ketujuh Huang seperti pisau panas menembus mentega dan meraih sumber kekuatannya, Roh Kudus. Roh Kudus, Meledak Saat Roh Kudus ditangkap oleh Ye Chen Feng, Penatua Ketujuh Huang, yang tahu bahwa tidak ada jalan keluar, meledakkan Roh Kudusnya. Dia menggunakan hidupnya untuk meluncurkan serangan terakhir pada Ye Chen Feng. Penatua Ketujuh Huang adalah Dewa Dao Bintang V. Kekuatan peledakan dirinya sangat menakutkan. Sebuah lubang besar meledak terbuka di kehampaan. Banyak ahli keluarga Bai Li yang tidak bisa mengelak tepat waktu dihancurkan oleh kekuatan penghancur ini dan mati. Keluarga, kepala keluarga, menurutmu bocah itu sudah mati. Melihat badai perusak yang semakin intens, para ahli keluarga Bai Li, yang bersembunyi di kejauhan, menelan ludah dan bertanya. Dengan serangan yang begitu mengerikan, bahkan jika dia tidak mati, aku khawatir dia akan setengah mati. Bai Li hecuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ye Chen Feng telah dibunuh oleh peledakan diri Elder Huang ketujuh, sosok sombong keluar dari pusat kehancuran dan muncul di depan semua orang. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa selamat? Melihat Ye Chen Feng, yang mengenakan baju besi kuno dan terlihat tenang, semua orang terkejut. Leluhur, armor leluhur. Dia mengenakan armor leluhur. Penatua Kenam Huang, yang berada di kerumunan, melihat baju besi Ye Chen Feng yang mengalir dengan prasasti alat misterius. Dia tampak seperti telah melihat hantu dan kehilangan ketenangannya saat dia berseru. Armor leluhur. Di mata keluarga Bai Li, armor leluhur tidak berbeda dengan benda suci. Armor leluhur bahkan lebih legendaris. Dapat dikatakan bahwa dengan armor leluhur, Ye Chen Feng sudah tak terkalahkan. Bahkan jika semua orang mengumpulkan kekuatan mereka, mereka tetap tidak akan bisa membunuhnya. Tuan muda, Tuan muda Ye, jadi ini semua salah keluarga Bai Li saya. Selama Anda bersedia bermurah hati dan menyelamatkan keluarga Bai Li saya, saya bersedia memberi Anda koleksi ribuan tahun keluarga Bai Li saya. Melihat Ye Chen Feng, yang mengenakan armor leluhur dan terlihat luar biasa, pertahanan psikologis Bai Li He Chuan benar-benar runtuh. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya yang mulia dan memohon dengan nada memohon. Jika aku membunuhmu, koleksi keluarga Bai Limu akan tetap menjadi milikku. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Tidak ada jejak emosi di wajahnya yang sombong. Ini, ini. Melihat Ye Chen Feng tidak ingin melepaskan keluarga Bai Li, Bai Li hecuan panik. Retakan. Tepat ketika keluarga Bai Li diselimuti kabut, suara gemuruh yang menggelegar terdengar. Janin Dao Primitif memegang busur leluhur kepala naga dan menembak melalui ketergantungan terbesar keluarga Bai Li, Arai Leluhur. Fluktuasi energi yang kuat menyebabkan seluruh kekosongan bergetar hebat seolah-olah akhir dunia telah tiba. Setelah menembak melalui Arai Leluhur, Janin Dao Primitif melintas dan memasuki kedalaman Tanah Leluhur. Itu membuka semua titik akupuntur di tubuhnya dan dengan gila-gilaan melahap vena leluhur di tanah leluhur untuk meningkatkan kekuatannya. Kamu kecil, jangan sombong. Kamu pasti akan mati jika kamu melawan klan langit kekaisaranku. Penatua ke-6 Huang mengambil obat mujarab yang berharga dan menstabilkan luka-lukanya. Dia memelototi Ye Chen Feng dan berkata. Tidak apa-apa, aku akan menunggu Imperial Sky Clan untuk membalas dendam. Kata Ye Chen Feng tanpa rasa takut. Tubuhnya berkedip sedikit dan meninggalkan bayangan yang menyilaukan di udara. Dia tiba-tiba muncul di depan Six Elder Huang dan memukulnya. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Berkelahi dengannya. Penatua ke-6 Huang membakar roh kudusnya dan meletus dengan kekuatan leluhur setengah bela diri untuk memblokir pukulan Ye Chen Feng. Dia menekan darah yang melonjak di tubuhnya dan meraung keras. Apakah ada gunanya bertarung dengan mempertaruhkan nyawamu? Ye Chen Feng tersenyum tipis saat dia meletus dengan kekuatan 600 miliar kilogram. Dia menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan para ahli dari dua kekuatan besar. Ceritan sengsara terdengar satu demi satu. Terlepas dari apakah itu para ahli dari Imperial Sky Clan atau keluarga Bai Li, mereka semua dihancurkan menjadi daging cincang oleh tubuh menakutkan Ye Chen Feng. Mereka berubah menjadi awan kabut darah dan mati di tempat. Dalam sekejap, seluruh keluarga Bai Li berlumuran darah. Darah dan anggota badan yang terputus tersebar di seluruh tanah. Itu seperti api penyucian di bumi. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin nyata. Bai Li Yun Siu, yang bersembunyi di kejauhan dan gemetaran, putus asa dan menyesal saat melihat pemandangan di depannya. Dia tidak menyangka rencananya akan membawa bencana bagi keluarga Bai Li. Ayah! Saat tubuh Bai Li Yun Siu bergetar semakin keras dan pikirannya hampir runtuh, dia melihat Bai Li Hecuan dipukul oleh Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya dikirim terbang dan menabrak batasan yang dibentuk oleh tiga bendera formasi leluhur. Dia berubah menjadi awan kabut darah dan berlutut di tanah. Kamu Chen Feng? Kamu pembunuh. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Pikiran Bai Li Yun Siu benar-benar runtuh. Dia menjerit sengsara dan memilih untuk meledakan diri dalam penyesalan dan keputus asaan, mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, kematian Bai Li Yun Siu tidak menimbulkan riak sedikitpun. Ye Chen Feng seperti dewa perang yang tak terkalahkan, membantai dan menuai nyawa para ahli dari klan langit kekaisaran dan keluarga Bai Li. Melihat hampir seribu ahli dari keluarga Bai Li dan klan kerajaan surgawi dibunuh oleh Ye Chen Feng, penatua kenam batuk seteguk darah. Namun, dalam keputus asaannya, tetua kenam berhasil mengambil langkah yang paling sulit, melintasi alam leluhur bela diri setengah dan menerobos ke alam leluhur surgawi. 1782. Dia menerobos. Merasakan bahwa aura penatua kenam huang telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi dalam sekejap, mencapai alam leluhur, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia terkejut bahwa pada saat hidup dan mati, dia benar-benar menerobos. Kamu Chen Feng? Aku benar-benar harus berterima kasih dengan benar. Tanpamu, aku tidak akan bisa melangkah ke alam leluhur dalam waktu sesingkat itu. Begitu dia menerobos ke alam leluhur, penatua kenam huang merasa bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat puluhan kali lipat. Luka berat di tubuhnya juga ditekan, mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Mengapa? Apakah menurutmu menerobos ke alam leluhur dapat membalikkan keadaan? Ye Chen Feng mencibir dan berkata, bahkan sekarang, kamu masih sangat naif. Ye Chen Feng, kamu tidak tahu betapa mengerikannya klan langit kekaisaranku. Setelah menerobos ke alam leluhur, klan langit kekaisaranku tak terkalahkan di seluruh dunia. Hari ini, aku akan membiarkanmu mengalami dewa tertinggi klan langit kekaisaranku. Kemampuan. Saat dia berbicara, penatua kenam huang menyulutki dan darahnya yang kuat dan menunjukkan kemampuan ilahi tertinggi klan langit kekaisaran. Teknik langit kekaisaran yang tak terkalahkan. Aura seorang kaisar meletus dari tubuh penatua kenam huang. Saat ini, dia seperti seorang kaisar dari zaman kuno. Setiap gerakannya membawa kekuatan kaisar yang menakutkan. Kekuatan tempurnya juga telah mencapai tingkat leluhur Dao Bintang II ketika dia menggunakan teknik kerajaan surgawi yang tak terkalahkan. Leluhur Dao Bintang II, klan langit kekaisaran memang layak menjadi penguasa alam dewa kekosongan. Fondasi mereka memang menakutkan. Merasakan aura yang dipancarkan oleh Six Elder Huang, Ye Chen Feng tidak panik. Meskipun kekuatan tempur penatua kenam huang telah meningkat seratus kali lipat, masih tidak sulit bagi Ye Chen Feng untuk membunuhnya. Namun, Ye Chen Feng tidak mengandalkan kekuatan eksternal. Dengan pikiran, dia memanggil pedang penyegel iblis, bersiap untuk membunuhnya dengan kekuatannya sendiri. Segel Langit Kekaisaran Setelah kekuatannya melonjak ke puncak, tangan penatua kenam huang bergerak cepat, memobilisasi kekuatan langit di angkasa dan dengan gila-gilaan menyatu ke tangannya, berubah menjadi segel persegi emas gelap seukuran telapak tangan. Meskipun segel persegi itu kecil, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, merasakan kekuatan destruktif dari segel persegi, seolah serangan ini cukup untuk meratakan pegunungan. Mati Setelah memadatkan Royal Heavenly Cell, Elder Kena mendorong dengan kedua telapak tangan. Segel surgawi kerajaan yang menakutkan mendistorsi ruang di sekitarnya, dan seperti meteor dengan ekor panjang, ia menghantam Ye Chen Feng. Pedang tak bertuhan. Segel surga kerajaan menyerang. Ye Chen Feng mendorong empat diagram dao tingkat sein ke batasnya. Seluruh tubuhnya menyatu dengan Demon Sealing Sword. Pedang yang mencuri kecemerlangan langit dan bumi, pedang yang mengguncang langit dan bumi, menembus segel surga kerajaan seukuran telapak tangan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kamu adalah kamu. Ketika dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, mereka segera melepaskan kekuatan penghancur ke dalam kehampaan, menghancurkan ruang dalam radius beberapa kilometer. Namun, karena Hundretland Family disegel oleh tiga ancestral ariflaks, dunia luar tidak terpengaruh, tetapi seluruh Hundretland Family diratakan dengan tanah. Sejak saat itu, keluarga seratus jalur tidak lagi ada di kota bintang ungu. Ledakan Setelah kedua serangan itu bertabrakan selama beberapa saat, Royal Heavenly Seal meledak. Kekuatan ledakan yang mengerikan menghantam tubuh Ye Chen Feng dan membuatnya terbang. Namun, Ye Chen Feng mengenakan armor leluhur, jadi kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Ledakan Royal Heavenly Seal hanya sedikit melukainya. Memuaskan, lagi. Meskipun Ye Chen Feng telah dipaksa mundur oleh Royal Heavenly Seal yang dipadatkan oleh Penatua ke-6, Ye Chen Feng merasa bahwa daya tahan tubuhnya terhadap serangan ini telah sangat menurun. Dengan penemuan ini, Ye Chen Feng sangat gembira. Dia tidak memanggil artefak leluhurnya yang lain dan malah terus menyerang dengan pedang penyegel iblis. Menggunakan kecepatan melawan kecepatan, kekuatan melawan kekuatan, mereka terlibat dalam pertempuran sengit dalam kehampaan. Mencacah. Ketika Ye Chen Feng mengandalkan pertahanan absolutnya untuk menahan serangan fatal Penatua ke-6 huang, roh pedang kelas seng turun dari langit di bawah kendalinya dan menebas tubuh Penatua ke-6 huang, secara paksa menerobos pertahanan tubuhnya dan meninggalkan luka pedang yang dalam di tubuhnya. Dada. Namun, pada saat berikutnya, luka pedang yang dalam ini dengan cepat disembuhkan oleh kekuatan misterius dari tubuh Penatua ke-6 huang. Kemampuan ilahi tertinggi dari klan kerajaan surgawi ini benar-benar menakutkan. Setelah mengalami kekuatan restoratif dari Royal Heavenly Invincible Art, Ye Chen Feng terus menyerang. Dia mempercepat aliran waktu hingga 10 kali lebih cepat dan terus menerus menyerang tubuh huang wutian dengan serangan yang mengejutkan. Sial, bagaimana dia bisa memiliki artefak leluhur? Setelah bertarung sengit selama lebih dari 2 jam, Six Elder Huang tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dengan mengandalkan kekuatan Royal Heavenly Invincible Art. Namun, serangan terus menerusnya benar-benar diblokir oleh armor leluhur Ye Chen Feng. Ini membuatnya menggertakkan giginya dalam kebencian dan pikiran untuk mundur muncul di hatinya. Tanpa artefak leluhur, bahkan jika dia menggunakan seni kerajaan surgawi yang tak terkalahkan, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Ye Chen Feng. Daripada terjerat seperti ini, dia sebaiknya meninggalkan tempat ini dulu dan menemukan kesempatan untuk membunuh Ye Chen Feng di masa depan. Hukuman Surgawi Mengambil tebasan Ye Chen Feng yang tak terkalahkan secara langsung, Huang Wu Tian melompat tinggi ke udara dan meningkatkan kecakapan pertempurannya hingga batasnya. Dia berubah menjadi hukuman surgawi yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan tak terbatas dari hukuman surgawi seperti 10 ribu zang petir keras saat membombardir. Itu dengan ganas menyerang Ye Chen Feng, memusnahkannya dalam hukuman surgawi. Kekacauan Primal Tanpa Batas Menahan serangan destruktif dari hukuman surgawi, hantu pohon kekacauan yang mengjulang tinggi dan tinggi muncul di belakang Ye Chen Feng. The Chaos Five Elements Light bergoyang dan meningkatkan kecakapan pertempuran Ye Chen Feng. Dengan tebasan pedangnya, bayangan Chaos Divine Tree berubah menjadi dao besar tanpa batas dan langsung merobek hukuman surgawi yang melonjak, melindungi tubuh Ye Chen Feng. Saat dua kemampuan ilahi tertinggi bentrok dengan sengit, Penatua ke-6 Huang memanfaatkan kesempatan ini dan dengan cepat terbang ke tepi klan Bai Li. Dia menyerang batasan yang dibentuk oleh tiga bendera susunan leluhur besar dengan seluruh kekuatannya, ingin merobek batasan dan melarikan diri. Saat dia menyerang batasan dengan seluruh kekuatannya, persepsinya yang tajam tiba-tiba merasakan bahaya dan mengelak ke samping tanpa ragu-ragu. Saat dia mengelak, ruang tempat dia berada ditusuk oleh panah leluhur, memperlihatkan lubang hitam tak berdasar. Janin Dao Primitif Penatua ke-6 Huang tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi serius saat dia melihat Janin Dao Primitif yang telah melahap pembuluh darah leluhur klan Bai Li dan mencapai puncak alam leluhur Dao Bintang 2. Ye Chen Feng saja sudah cukup untuk membuatnya sakit kepala. Jika Janin Dao Primitif ditambahkan, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Penatua ke-6 Huang, bukankah kamu sangat berani? Mengapa kamu melarikan diri? Apakah semua orang di klan kekaisaran surgawimu begitu pengecut? Ye Chen Feng memandang ke-6 Penatua Huang yang memiliki ekspresi serius dan berkata dengan ekspresi mengejek. Kamu Chen Feng, jangan sombong. Jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Penatua ke-6 Huang berkata dengan wajah muram. Dia siap untuk keluar dari sini dengan segala cara. Apakah begitu? Ye Chen Feng tersenyum sedikit dan memanggil Long Saotian dan naga obor Vingot, meminta mereka untuk menutup ruang. Apa? Ekspresi Six Elder Huang berubah saat dia melihat Long Saotian dan Vingot Torque Dragon mati. Terutama ketika dia melihat Long Saotian, dia merasakan ketakutan yang mendalam. Jangan khawatir. Selama kamu tidak kabur, mereka tidak akan menyerangmu. Ye Chen Feng berkata dengan acuh-ta'acuh saat dia melihat ke arah Penatua ke-6 Huang yang ketakutan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng terus menyerang Penatua ke-6 Huang dengan pedang penyegel iblis di tangannya. Namun, semangat juang Penatua ke-6 Huang sangat berkurang saat ini. Di sisi lain, Ye Chen Feng menjadi lebih berani dan lebih berani saat dia bertarung dan secara bertahap menekan serangan Penatua ke-6 Huang. Namun, teknik Imperial Sky Clan yang tak terkalahkan sangat misterius. Itu terus-menerus memperbaiki 6 Elder Huang dan memberinya energi yang tak ada habisnya. Seiring waktu berlalu, Ye Chen Feng merasa bahwa perlawanan di tubuhnya hampir menghilang dan dia secara bertahap kehilangan kesabarannya. Baiklah, permainan sudah berakhir. Biarkan aku mengirimmu ke surga barat. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil artefak leluhur kelas atas, Sabit Dewa Kematian, dan menebas Penatua ke-6 Huang yang berteriak ketakutan. Dengan tebasan, ruang di depan 6 Elder Huang berubah menjadi kehampaan. Deat God Skite yang menakutkan memotong tubuhnya seperti memotong tahu, membelahnya menjadi dua. Bahkan Seinkor yang sangat keras yang baru saja diapadatkan dihancurkan oleh serangan fatal dari Deat God Skite. 1783 Artefak Leluhur Berkualitas Tinggi Mata Long Saotian membelalak kaget saat melihat Deat Skite yang telah menghancurkan Elder ke-6. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng benar-benar memiliki artefak leluhur berkualitas tinggi yang jarang terlihat di dunia Void God. Dia bahkan lebih terkejut karena Ye Chen Feng bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Ayo pergi! Melihat keluarga Baili yang hancur dan para ahli keluarga Baili yang gemetar yang bersembunyi di kejauhan, Ye Chen Feng tidak memulai pembantaian. Dia mengumpulkan barang milik semua orang dan harta keluarga Baili yang telah dikumpulkan selama puluhan ribu tahun. Dia membawa Long Saotian, naga obor iblis ilahi, dan embryo primitif dao dan pergi dengan tenang di bawah tatapan ngeri dari kerumunan. Lebih dari 600 ribu batu teleportasi. Batu teleportasi ini jauh dari cukup. Ye Chen Feng menghitung hasil panennya dan mendesah pelan. Batu teleportasi ini tidak cukup untuk memindahkannya ke dunia Void God. Dia hanya bisa pergi ke kota lain untuk menukar lebih banyak batu teleportasi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memperbaiki susunan teleportasi kuno. Kota Simang. Ada total tiga kota di Purple Star. Simang City adalah kota terbesar kedua setelah kota bintang ungu. Itu juga ramai. Meskipun Ye Chen Feng baru saja membantai keluarga Baili dan membantai lebih dari 10 ahli dari klan Kekaisaran Surgawi, termasuk penatua ke-6 dari klan Kekaisaran Surgawi, dia tidak khawatir tentang balas dendam. Dia berjalan ke Purple Radiance City dengan ekspresi tenang. Setelah bertanya-tanya, dia pergi ke pavilion harta karun terbesar di kota cahaya ungu. Dia siap mengulangi trik yang sama dan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan batu teleportasi dari pavilion harta karun. Maaf, tuan muda, batu teleportasi di pavilion harta karun Surgawi saya semuanya telah dibeli. Ketika Ye Chen Feng tiba di pavilion harta karun terbesar di kota Zimang, dia diberitahu bahwa batu teleportasi di pavilion harta karun Surgawi telah dibeli belum lama ini. Nona muda, bolehkah saya tahu siapa yang membeli batu teleportasi? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Ini, maafkan saya karena tidak memberitahu tuan muda. Dia mengenakan congsam hitam dan memiliki sosok yang menggerahkan. Dia tampak seperti buah persik yang matang dan memancarkan pesona menawan saat dia meminta maaf. Beritahu saya. Murid Ye Chen Feng menyempit, dan dua pusaran ilusi muncul di matanya yang dalam. Dalam sekejap, dia mengendalikan pikiran wanita di congsam dan memerintahkan tanpa perlawanan. Itu adalah keluarga Tian dari kota barat yang membeli semua batu teleportasi. Wanita di congsam itu berkata dengan bingung. Keluarga Tian kota barat. Ye Chen Feng berbalik dan meninggalkan Treasure Heaven Pavilion, lalu dia memanggil Undying Wings tanpa keraguan sedikitpun untuk berubah menjadi bayangan di udara saat dia tiba di rumah tua Klantian yang menempati area yang sangat luas di bagian barat kota. Beraninya kamu? Siapa kamu? Mengapa kamu menerobos masuk ke kediaman lama keluarga Tian saya? Ketika Ye Chen Feng turun dari langit dan memasuki rumah keluarga Tian, itu membuat seluruh keluarga Tian khawatir. Sejumlah besar ahli keluarga Tian muncul di alun-alun yang diaspal dengan batu giyok putih dan mengelilingi Ye Chen Feng. Saya di sini untuk membicarakan bisnis dengan patriar keluarga Tian. Dengan tangan di belakang, Ye Chen Feng memancarkan aura yang mendominasi saat dia berbicara dengan arogan. Bajingan, kamu pikir kamu siapa? Apakah ayahku seseorang yang bisa kamu temui? Seorang pria dengan mata datar dan kulit agak pucat yang mengenakan jubah putih panjang berbicara dengan marah. Rambut panjangnya yang hitam legam dengan santai menutupi bahunya. Yang paling. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Dengan Ye Chen Feng sebagai pusatnya, retakan seperti sarang laba-laba terbuka. Kesabaranku terbatas. Minta patriar keluarga Tianmu untuk datang menemuiku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan tempat ini. Meledak dengan kekuatan 100 miliar kilogram dan menghancurkan tanah giyok putih, mata Ye Chen Feng yang dalam menembakkan sinar cahaya dingin saat dia memerintahkan tanpa ada ruang untuk perlawanan. Kamu, kamu. Melihat Ye Chen Feng yang ekspresinya telah menghancurkan tanah tanpa bergerak dan merasakan aura menakutkan yang dipancarkan olehnya, kata-kata teguran pria berjubah putih itu semua tersangkut di tenggorokannya. Keringat dalam jumlah besar muncul di dahinya karena dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku ingin tahu mengapa kamu mencariku. Saat seluruh kediaman lama keluarga Tian bergetar hebat, seorang pria parubaya dengan rambut putih dan mengenakan jubah panjang yang mewah berjalan perlahan ditemani oleh dua pria tua dengan aura keruh. Dia berbicara dengan dingin dan arogan. Jual semua batu teleportasi keluarga Tianmu kepadaku. Ye Chen Feng langsung ke intinya. Nada yang sangat sombong. Apakah kamu pikir aku akan menjualnya kepadamu hanya karena kamu mengatakannya? Kamu pikir kamu ini siapa? Berdiri di samping patriar keluarga Tian, seorang lelaki tua Dewa Dao berjubah abu-abu panjang berbicara dengan marah. Diam. Murid Ye Chen Feng berkontraksi saat aura yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Itu berubah menjadi pedang pertempuran yang tak terkalahkan dan menebas ke arah lelaki tua berjubah abu-abu. Uff. Menahan serangan pedang pertempuran yang dilepaskan Ye Chen Feng, lelaki tua berjubah abu-abu itu bergetar ketika tanda pedang yang dalam muncul di dadanya. Seluruh tubuhnya dikirim terbang saat sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Apa? Menyaksikan Ye Chen Feng melukai para lelaki tua berjubah abu-abu dengan auranya yang kuat, seluruh keluarga Tian tersentak. Kamu kuat. Namun, batu teleportasi sangat penting bagi keluarga Tian kita. Maafkan aku karena tidak bisa menjualnya kepadamu. Patriar keluarga Tian berbicara dengan paksa saat dia diam-diam mengeluarkan cakram kuno heksagonal. Dia siap untuk mengaktifkan formasi leluhur keluarga Tian untuk menghadapi Ye Chen Feng. Karena kamu tidak menjualnya, aku harus merebutnya. Ye Chen Feng berbicara dengan sikap sombong. Haha, rebut mereka. Patriar keluarga Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Meskipun Anda kuat, keluarga Tian kami bukanlah tempat di mana Anda dapat berperilaku kejam. Jika Anda ingin menggunakan kekerasan, keluarga Tian kami akan menemani Anda. Saat dia berbicara, Patriar keluarga Tian meludahkan seteguk esensi darah ke cakram kuno heksagonal di tangannya dan mengaktifkan kekuatan cakram kuno heksagonal. Itu melayang di udara saat berkomunikasi dengan kekuatan vena leluhur keluarga Tian dan membentuk formasi leluhur yang sangat kuat dalam kehampaan. Karena kamu ingin mengikuti jejak keluarga Bai Li, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, tubuh Ye Chen Feng meletus dengan aura menakutkan yang membubung ke langit. Aura ini begitu kuat sehingga membuat semua orang yang hadir merasa tercekik dan ketakutan. Kamu, kamu yang menghancurkan keluarga Bai Li. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Patriar keluarga Tian merasa seolah-olah kepalanya disambar petir dari biru. Dia gemetar dan wajahnya menjadi pucat tanpa bekas darah. Namun, Ye Chen Feng tidak menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia memanggil busur leluhur kepala naga dan menembakkan panah leluhur seperti meteor menuju formasi leluhur keluarga Tian. Dibandingkan dengan formasi leluhur keluarga Bai Li, formasi leluhur keluarga Tian jauh lebih lemah. Gemuruh. Setelah diserang oleh kekuatan 200 miliar Jin Ye Chen Feng, formasi leluhur keluarga Tian segera dihancurkan. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan seluruh kekosongan bergetar hebat. Tunggu, senior, keluarga Tian saya salah. Kami bersedia memberikan semua batu transfer kami kepada senior, mohon murah hati dan selamatkan kami. Berita kehancuran keluarga Bai Li telah lama sampai ke keluarga Tian. Ketika Patriar keluarga Tian mengkonfirmasi bahwa Ye Chen Feng adalah orang yang menghancurkan keluarga Bai Li, dia ketakutan setengah mati. Sambil memohon belas kasihan, dia menyerahkan cincin alam semesta emas gelap kepada Ye Chen Feng. Ye Chen Feng melepaskan jiwanya ke cincin semesta dan menemukan bahwa ada tumpukan batu transfer di dalamnya. Setelah perhitungan kasar, dia menemukan bahwa ada lebih dari satu juta dari mereka. Aku akan mengambil batu transfer ini, tapi aku akan menyerahkan artefaksin Transcendent tingkat menengah ini kepadamu. Ye Chen Feng tidak memulai pembantaian. Meninggalkan artefaksin Transcendent kelas menengah yang dia peroleh dari membunuh musuh sebelumnya, dia terbang di bawah tatapan terkejut dari Patriar keluarga Tian dan yang lainnya. Dengan lebih dari satu juta transfer seton, Yang Kai merasa bahwa ia harus dapat memperbaiki arai transmisi kuno. Tanpa penundaan lebih lanjut, Yang Kai meninggalkan bintang ungu dan terbang menuju laut berbintang. Meskipun dia tahu bahwa sosok maha kuasa leluhur ras iblis sedang ditekan di lautan bintang, dalam keadaan Shen Daok Su belum pulih dari luka-lukanya dan kematian belum tunduk, dia tidak mau memprovokasi yang maha kuasa itu. Sosok ras iblis yang sedang ditekan. Dia tiba di formasi teleportasi kuno dan menggabungkan hampir dua juta batu teleportasi ke dalam formasi teleportasi. Setelah bergabung dengan arai transmisi kuno, Ye Chen Feng menggunakan otak pemakan dewa untuk terus memperbaiki dan menyesuaikannya. Setelah sepuluh hari kerja keras, dia akhirnya memperbaiki arai transmisi kuno. Saatnya pergi ke Void God World. Ayah, Ibu, Nichang, tunggu aku. 1784. Danau Awan Musim Gugur adalah sebuah danau di kedalaman Pegunungan Musim Gugur Li. Air danau sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Itu seindah lukisan, seperti cermin terang yang tertanam di kedalaman Pegunungan Autum Li. Kalian semua menjaga lingkungan. Jangan biarkan seekor pun terbang masuk. Suara wanita yang dingin tapi menyenangkan terdengar di danau Awan Musim Gugur yang tenang. Seorang wanita dalam gaun putih dengan rambut emas menutupi bahunya seperti air terjun, alis halus seperti bulan sabit, batang hidung tinggi, dan bibir tipis yang membawa godaan fatal diperintahkan. Iya, Nona Muda. Delapan penjaga lapis baja dengan aura luar biasa dan ekspresi serius dengan hormat mematuhi perintah tersebut. Mereka sangat cantik dan memiliki sosok yang sempurna. Mereka menyebar untuk menjaga danau Awan Musim Gugur, tidak membiarkan siapa pun mendekat. Setelah penjaga pergi, wanita itu datang ke danau yang sejuk dan memanggil mutiara putih untuk melayang di udara. Itu membentuk sejumlah besar kabut yang menutupi danau Kiyuyun, mencegah orang lain melihat pemandangan di dalam danau Kiyuyun. Celepuk. Saat kabut semakin tebal, wanita itu melepas gaunnya, memperlihatkan sosok tanpa cacat, hampir sempurna, dan putih bersih. Dia menggerakkan kakinya yang ramping yang bisa membuat pria tergila-gila saat dia berjalan ke danau Awan Musim Gugur yang dingin. Betapa nyamannya, mandi di danau Awan Musim Gugur memang jauh lebih nyaman daripada di rumah. Wanita itu dengan lembut mengangkat air danau yang dingin dan jernih dan menuangkannya ke bahu mulusnya, menikmati perasaan nyaman dibasahi oleh air danau. Iya, ada seseorang. Saat wanita itu sedang mandi di permukaan danau, dia memperingatkan seorang pria yang penuh luka yang bersembunyi di formasi kuno di dasar danau untuk mengobati lukanya. Pria ini tidak lain adalah Ye Chen Feng, yang telah dikirim ke alam Dewa Fou melalui formasi teleportasi era kuno. Meskipun menggunakan formasi teleportasi kuno untuk datang ke dunia Dewa Fou menghemat banyak waktu, formasi teleportasi kuno sudah ada terlalu lama. Ketika Ye Chen Feng sedang berteleportasi, dia bertemu dengan krisis hidup dan mati. Jika bukan karena fondasinya yang kuat, dia akan tercabik-cabik oleh badai spasial yang mengerikan dan mati. Seorang wanita. Ye Chen Feng membuka matanya sedikit dan melihat ke permukaan danau. Matanya melebar dan dia tertegun. Di matanya, dia bisa dengan jelas melihat dua kaki giok lurus bergoyang lembut di danau, dan dua kelinci putih kecil bergoyang sedikit dengan napasnya. Ditambah dengan pinggangnya yang ramping, tulang selangka yang seksi, dan sosok yang ramping, itu sangat menggoda. Meskipun Ye Chen Feng telah melihat banyak keindahan tertinggi sebelumnya, dan Xiaowen tahu bahkan lebih cantik dari peri, Ye Chen Feng tidak bisa menahan nafas dengan emosi saat melihat wanita ini berenang di danau. Apakah itu penampilan atau sosoknya? Mereka bisa dianggap sempurna. Saat dia diam-diam sedang mengukur wanita yang sedang berenang dengan gembira tanpa mengetahui bahwa ada seseorang di danau, wanita itu tiba-tiba masuk ke danau dan berenang dengan gembira seperti ikan kecil yang gesit. Saat wanita itu sedang menikmati nyamannya berendam di air danau yang dingin, tiba-tiba dia melihat sepasang mata di dasar danau, sepasang mata yang menatap lurus ke arahnya. Ada orang di sini. Pikiran yang tak terbayangkan muncul di benaknya. Saat berikutnya, dia secara naluriah menutupi payudaranya yang gagah dengan tangannya dan dengan cepat meringkukkan kakinya yang ramping, menutupi pemandangan yang terbuka di danau. Piping Tom, aku akan membunuhmu. Setelah berulang kali memeriksa, wanita itu memastikan bahwa memang ada orang yang bersembunyi di danau tersebut. Dia dengan cepat mengeluarkan satu set pakaian dari cincin kian kun dan mengenakannya. Kemudian dia memanggil tombak yang sangat tajam yang berada di level alat suci transcendent kelas bawah. Seperti sambaran petir, dia menembus air danau yang dingin dan menyerang Ye Chen Feng. Dia ingin mencurinya. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng untuk melampiaskan kebenciannya karena mengintip mandinya. Mendesah. Melihat wanita cantik yang penuh dengan niat membunuh, Ye Chen Feng, yang salah, menghela nafas pelan dan dengan cepat meninggalkan formasi teleportasi di dasar danau. Dia ingin pergi dengan cepat. Pencuri, kamu mencurinya. Anda mengintip tubuh saya, dan Anda masih ingin lari. Wanita cantik itu mentransmisikan suaranya dengan marah. Dia menggunakan teknik gerakan lincahnya dan langsung melintasi air danau yang dingin. Dia mendekati Ye Chen Feng dan melancarkan serangan sengit ke arahnya. Tunggu, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud mengintipmu. Aku di sini hanya untuk menyembuhkan lukaku. Ye Chen Feng menjelaskan tanpa daya saat dia menghindari serangan wanita cantik itu. Apakah kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Wanita cantik yang marah itu tidak tergerak dan terus menyerang. Karena kamu mengintip tubuhku, aku akan membunuhmu. Melihat wanita itu yakin bahwa dia telah mencurinya. Mengintip padanya, Ye Chen Feng menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya pedang yang kuat. Itu langsung memisahkan air danau yang bergolak dan terbang ke permukaan danau. Di mana anda pikir anda akan pergi? Wanita cantik itu meraum dan mengejar Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya. Dia bertekad untuk membunuhnya. Hmm. Saat Ye Chen Feng terbang keluar dari danau, dia sedikit mengernyit saat merasakan bahaya. Pada saat berikutnya, hampir seratus anak panah terbang dari segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan suara yang menusuk telinga, mereka menyerang Ye Chen Feng, yang pertama menerobos permukaan danau. Meskipun kekuatan panah yang tiba-tiba ditembakkan itu hebat, bagi Ye Chen Feng, itu sama sekali bukan ancaman. Sebelum anak panah mencapai tubuh Ye Chen Feng, mereka dihancurkan oleh energi di permukaan kulitnya. Pencuri, aku akan membunuhmu. Saat Ye Chen Feng menghancurkan panah, wanita cantik yang marah itu membuang tombak Sein penusuk langit tingkat rendah di tangannya. Seperti naga yang mengaum, ia melancarkan serangan fatal ke arah Ye Chen Feng. Tendangan tirani Ketika skypiercing Sein spir tingkat rendah datang, Ye Chen Feng dengan cepat melangkah keluar. Tendangan tirani memiliki kekuatan seratus juta kati dan langsung menghancurkan tombak Sein penusuk langit tingkat rendah. Ledakan Seluruh danau awan musim gugur diserang oleh tendangan tirani Ye Chen Feng dan tenggelam puluhan meter. Wanita cantik itu tidak bisa mengelak tepat waktu dan terpengaruh. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Desir, desir, desir. Ketika wanita cantik itu dikirim terbang oleh tendangan tirani Ye Chen Feng, sejumlah besar anak panah datang dan menembak ke arah wanita cantik yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Jadi mereka ada di sini untuknya. Melihat wanita cantik yang terus-menerus diserang panah, Ye Chen Feng tidak maju untuk menyelamatkannya. Sebaliknya, dia bersiap untuk pergi. Fiuh! Tiba-tiba, suara semburan darah yang menusuk telinga terdengar. Wanita cantik, yang terluka oleh tendangan tirani, tidak bisa menahan panah yang kuat. Dia memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Melihat wajah pucat dan ekspresi lembut wanita cantik itu, Ye Chen Feng merasakan rasa kasihan yang tak bisa dijelaskan. Dia menghela nafas pelan dan berkata, lupakan saja. Aku akan menyelamatkanmu kali ini untuk menebus kesalahpahaman tadi. Dengan itu, Ye Chen Feng dengan lembut melambaikan tangannya dan membentuk riak energi yang kuat. Itu berfluktuasi di ruang padat yang tak tertandingi dan menghancurkan panah yang menyerang wanita itu, menariknya kembali dari ambang kematian. Setelah itu, jiwa pedang suci terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng. Itu berubah menjadi lampu merah dan terbang ke hutan pegunungan yang rimbun. Segera, jeritan melengking terdengar. 1785. Baiklah, jangan hanya berdiri di sana. Aku telah meninggalkan satu hidup untukmu. Kamu seharusnya bisa mengetahui siapa yang mencoba membunuhmu dari dia. Ye Chen Feng berkata dengan lembut sambil menatap wanita cantik berwajah pucat yang belum pulih dari keterkejutannya. Terima kasih, terima kasih. Wanita yang baru saja ketakutan dengan adegan itu mengangguk, seolah-olah dia telah melupakan adegan memalukan Ye Chen Feng yang mengintipnya saat dia sedang mandi. Dia mengikuti Ye Chen Feng ke pantai dan melihat seorang pria bertopeng yang telah pingsan oleh jiwa pedang tingkat sein dan berlumuran darah. Apakah kamu kenal dia? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut saat dia melambaikan tangannya dan menghancurkan kain hitam itu, memperlihatkan wajah mengerikan yang dipenuhi bekas luka. Tidak, aku tidak. Melihat bekas luka mengerikan di wajah pria itu, wanita itu dengan hati-hati mengidentifikasinya dan menggelengkan kepalanya, benar. Baiklah, aku akan mencari jiwamu dan melihat siapa yang mencoba membunuhmu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya. Menggunakan kekuatan otak pemakan dewa, dia berusaha mencari jiwa pria yang tidak sadar itu. Saat kekuatan otak pemakan dewa memasuki lautan jiwa pria itu, itu segera meledakan segel jiwa di lautan jiwanya. Bang! Segel jiwa hancur dan kepala pria itu meledak. Jiwanya hancur dan dia mati di tempat. Sepertinya mereka sudah siap untuk mati sebelum mereka mencoba membunuhmu. Orang-orang ini seharusnya adalah pembunuh yang terlatih. Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta'acu tanpa perubahan ekspresi saat dia melihat pembunuh berpakaian hitam yang kepalanya meledak dan hidupnya berada di mata air kuning. Pembunuh! Mengapa ada pembunuh yang mencoba membunuhku? Saya tidak menyinggung siapapun. Dahi wanita itu dipenuhi keringat saat dia berbicara dengan rasa takut yang masih ada. Dia merasa bahwa jika dia tidak bertemu Ye Chen Feng, dia mungkin telah dibunuh atau ditangkap. Kebenciannya pada Ye Chen Feng juga telah dikurangi seminimal mungkin. Baiklah, aku telah menyelamatkan hidupmu. Mari lupakan kesalahpahaman di antara kita. Ye Chen Feng berkata dengan jelas sambil menatap wanita yang ketakutan dan pucat itu. Dia berbalik dan hendak pergi. Tunggu-tunggu, melihat Ye Chen Feng hendak pergi, wanita itu segera menghentikannya. Dia menggigit bibir merahnya yang menggoda dan berkata, kamu, kamu tidak bisa pergi. Reputasiku sebagai seorang gadis telah kamu lihat. Apakah kamu ingin pergi begitu saja? Lalu apa yang kamu inginkan? Ye Chen Feng menatap wajah pucat wanita itu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin aku bertanggung jawab? Siapa yang memintamu untuk bertanggung jawab? Tapi Anda tidak bisa mengabaikan hidup dan mati saya. Kau harus mengantarku pulang. Hanya dengan begitu aku akan memaafkanmu. Wanita itu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap mata Ye Chen Feng. Pipinya sedikit merah saat dia berbicara. Pulang ke rumah. Ye Chen Feng mengerutkan kening. Jika kamu bisa mengantarku pulang dengan aman, kesalahpahaman di antara kita akan dihapuskan. Keluarga Wei ku bahkan akan berterima kasih. Dengan semua pengawalnya terbunuh, wanita itu benar-benar takut kecelakaan lain akan terjadi. Dia hanya bisa mencari bantuan dari Ye Chen Feng, yang kekuatannya tak terduga. Bagaimana kekuatan keluarga Wei mu? Ye Chen Feng ragu-ragu dan bertanya. Keluarga Wei saya adalah salah satu dari empat keluarga besar di kota Ion. Tidak ada yang berani memprovokasi kami dalam radius ribuan mil. Berbicara tentang keluarganya, wanita itu tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi bangga saat dia cemberut. Tidak ada yang berani memprovokasimu. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, lalu mengapa kamu diburu? Mengapa kamu tidak berani pulang sendirian? Kamu, wanita itu sangat marah hingga giginya gatal. Lupakan saja, aku tidak ada hubungannya. Aku akan mengantarmu kembali ke keluarga Wei. Juga, aku tidak bermaksud memata-mataimu. Aku sudah lama sembuh di dasar danau. Hanya saja kamu tidak memperhatikanku. Ye Chen Feng baru saja tiba di Void God Realm dan tidak terbiasa dengan tempat itu. Dia ingin menemukan kekuatan besar untuk memahami Void God Realm dan lokasinya saat ini. Keluarga Wei adalah target sempurna baginya untuk mengumpulkan informasi. Dia mengangguk setuju. Cih, kamu berani melihat tapi tidak berani mengakuinya. Kamu bukan laki-laki. Wanita itu menatap Ye Chen Feng dengan menawan. Karena Ye Chen Feng telah menyelamatkan hidupnya dan menariknya kembali dari gerbang neraka, dia tidak menyimpan banyak dendam terhadap Ye Chen Feng. Nada suaranya juga jauh lebih lembut. Kota Ion terletak di tepi wilayah ras kuno. Itu dekat dengan wilayah ras manusia dan ras iblis. Itu adalah kota terkenal di Void God Realm. Itu menempati area yang luas. Ada pegunungan tak berujung, danau luas, padang rumput tak berujung, dan sungai begelombang di kota. Penguasa kota Ion adalah leluhur setengah langkah dari ras kuno. Dia memiliki cara yang mengerikan dan mencegah semua ras lain menyebabkan masalah di kota Ion. Ada empat keluarga kuno di kota Ion. Mereka adalah keluarga Sima, keluarga Li, keluarga Wei, dan keluarga Ki. Di antara keluarga Sima, keluarga Ki diwarisi dari ras kuno, keluarga Li diwarisi dari ras iblis, dan hanya keluarga Wei yang diwarisi dari ras manusia. Namun, karena Patriar Tua keluarga Wei, Wei Sitong, adalah ahli puncak Dewa Bintang Enam Dao, keluarga Wei selalu berdiri tegak di kota Ion. Mereka mengendalikan banyak sumber daya dan kekuatan di kota Ion. Kami di sini, kota Ion ada di depan. Ye Chen Feng dan Wei Xinyu bergegas selama setengah hari dan tiba di luar wilayah kota Ion. Wei Xinyu yang cantik menunjuk ke kota besar di kejauhan. Kembali ke kota Ion, Wei Xinyu hanya bisa menghela napas lega. Dia bahkan lebih berterima kasih kepada Ye Chen Feng karena dalam perjalanan pulang, mereka bertemu lagi dengan percobaan pembunuhan. Kali ini, upaya pembunuhan itu bahkan lebih ganas. Jika bukan karena kekuatan mengerikan Ye Chen Feng yang membunuh si pembunuh, dia tidak akan bisa kembali dengan aman ke kota Ion dengan kekuatannya. Void God Realm memang Void God Realm. Tidak mungkin melihat kota sebesar ini di domain surga. Melihat tembok kota seperti naga hitam yang membentang puluhan ribu mil, mengjulang seperti gunung, dan banyak gedung tinggi yang menembus awan, Ye Chen Feng tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Nona muda, kamu akhirnya kembali. Tuan dan yang lainnya sangat khawatir. Ketika Ye Chen Feng dan Wei Xinyu berjalan berdampingan di sepanjang benua kuno menuju kota Ion, seorang lelaki tua daulor bintang enam dengan rambut seputih salju dan wajah yang dipenuhi kerutan memperhatikan mereka, dan dia segera memimpin beberapa ahli dari klan Wei dengan tergesa-gesa. Pria tua itu jelas menghela napas lega saat melihat Wei Xinyu aman dan sehat. Manager Liu, apa yang kamu lakukan di sini? Wei Xinyu sedikit bersemangat saat menatap lelaki tua itu. Ketika Nona muda mengalami percobaan pembunuhan, seorang penjaga mengirim berita itu kembali ke klan Wei sebelum dia meninggal. Demi mencarimu, penjaga internal klan Wei dimobilisasi. Untungnya, Nona muda kembali dengan selamat, kata Manager Liu. Kalau begitu, apakah ayah dan yang lainnya sudah tahu siapa yang mencoba membunuhku? Tanya Wei Xinyu. Mereka belum. Nona muda, ini. Manager Liu melirik Ye Chen Feng yang memiliki penampilan asing dan tidak dapat merasakan kultivasinya yang sebenarnya, dan dia bertanya dengan suara rendah. Ini Tuan Mudaye, dia menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, aku mungkin tidak akan bisa kembali. Wei Xinyu memperkenalkan dengan suara ringan. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, Tuan Mudaye. Klan Wei tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Manager Liu menatap tajam ke arah Ye Chen Feng sebelum dia membungkuk dan berbicara dengan rasa terima kasih. Manager Liu, kamu terlalu baik. Ye Chen Feng menyeringai secara dengan sikap yang tidak rendah hati atau arogan. 1786 Klan Wei, salah satu dari empat klan besar kota Ion, telah berdiri tegak di kota Ion selama jutaan tahun. Mereka mengendalikan sejumlah besar sumber daya dan kekuatan di kota Ion dan mendirikan aliansi perdagangan roh raksasa yang terkenal. Yue, R, kamu akhirnya kembali. Aku khawatir setengah mati. Kelompok Wei Xinyu baru saja kembali ke klan Wei ketika kepala klan Wei saat ini, Dewa Dao Bintang V, Wei Zhonghai, segera keluar dari Aula Dalam. Melihat putrinya yang tidak terluka dan cantik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Ayah. Wei Xinyu menggerakkan kakinya yang ramping dan melemparkan dirinya ke pelukan Wei Zhonghai. Matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi merah. Yue, R, ini pasti Tuan Muda Ye yang menyelamatkanmu. Wei Zhonghai dengan lembut membelai rambut hitam lembut Wei Xinyu dan mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng yang berdiri di pintu masuk. Dia diam-diam mengukurnya beberapa kali dan berkata, N, jika bukan karena Tuan Muda Ye, aku mungkin tidak akan bisa kembali. Wei Xinyu menganggup dan berkata, dia tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi pembunuhan selama jalan-jalan. Jika dia tidak cukup beruntung untuk bertemu Ye Chen Feng, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Tuan Muda Ye, terima kasih telah menyelamatkan UER. Saya tidak tahu apa yang Anda inginkan, tetapi selamatlan Wei saya dapat mengeluarkannya, kami pasti akan memberikannya kepada Anda. Wei Zhonghai menemukan bahwa dia tidak bisa melihat menembus Ye Chen Feng. Setelah merenung sejenak, dia dengan murah hati berkata, tidak perlu berterima kasih, tapi aku ingin bertanya kepada Wei Klan Head tentang beberapa hal. Ye Chen Feng memiliki banyak artefak leluhur, pil leluhur, dan sejumlah besar benda suci. Hal-hal biasa sudah cukup untuk menarik minatnya. Dia hanya ingin memahami Void God World melalui Wei Klan. Baiklah, mari kita bicara di Aula Utama. Selama aku tahu, aku pasti akan memberitahu Tuan Muda. Mendengar bahwa Ye Chen Feng tidak menginginkan apapun, Wei Zhonghai mengungkapkan sedikit keheranan. Namun, dia dengan cepat pulih dan membawa Ye Chen Feng ke Aula Utama yang dipenuhi dengan aroma kayu cendana yang antik dan samar. Tuan Muda Ye, bolehkah saya tahu dari mana Anda berasal? Apa yang ingin Anda ketahui? Meskipun aura Ye Chen Feng tidak kuat, dia hanya duduk di kursinya dalam keheningan, memberi orang perasaan alami. Selain itu, Klan Wei adalah salah satu dari empat klan besar kota Ion. Namun, Ye Chen Feng tidak menunjukkan pengekangan apapun di Klan Wei. Ini menyebabkan Wei Zhonghai memandangnya dari sudut pandang yang lebih tinggi. Aku hanya seorang kultifator keliling tanpa tempat tinggal tetap. Ye Chen Feng dengan samar berkata, dan saya ingin bertanya kepada Patriark Wei tentang peristiwa besar apa yang telah terjadi di alam Void God baru-baru ini, serta metode untuk pergi ke alam naga. Alasan mengapa Ye Chen Feng ingin pergi ke dunia naga adalah karena Long Sao Tian. Dia telah ditekan di alam semesta selama jutaan tahun, jadi dia benar-benar ingin pulang dan melihat apakah perlombaan naga langit telah dipengaruhi oleh perselisihan internal klan naga. Selanjutnya, Ye Chen Feng juga ingin menghubungi perlombaan naga langit melalui Long Sao Tian dan memikirkan cara untuk berteman dengan mereka. Dunia naga telah disegel, tidak ada yang bisa memasuki dunia naga. Wei Zhonghai memandang Ye Chen Feng dengan heran dan perlahan berkata, Mungkinkah perselisihan internal klan naga belum meredah? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan berkata, Seharusnya tidak. Jika perselisihan internal klan naga meredah, dunia naga akan dibuka sejak lama. Wei Zhonghai menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalau begitu, Patriark Wei, apakah kamu tahu cerita di dalam tentang perselisihan internal klan naga? Ye Chen Feng menyesap teh roh langit yang dipenuhi dengan energi spiritual yang padat dan terus bertanya. Tuan Muda Ye menganggapku terlalu tinggi. Klan naga adalah kekuatan tingkat penguasa di alam dewa kekosongan. Aku tidak bisa berhubungan dengan mereka, kata Wei Zhonghai. Kalau begitu, Patriark Wei, apakah kamu punya cara untuk mengirimku ke tempat yang paling dekat dengan dunia naga? Meskipun dunia naga telah menyegel dirinya sendiri, Ye Chen Feng memiliki Space Deforer Bug, jadi dia masih memiliki cara untuk masuk. Huh, jika itu tiga tahun yang lalu, saya akan dapat mengirim Tuan Muda Ye ke sekitar dunia naga melalui lubang cacing. Namun, saya tidak dapat melakukannya sekarang. Sekarang, semua lubang cacing dari berbagai ras di alam Void God telah disegel. Wei Zhonghai dengan lembut menghela nafas dan berkata, Mengapa demikian? Ye Chen Feng agak terkejut. Mungkinkah Tuan Muda Ye belum pernah mendengar tentang masalah makam kuno pembantaian yang muncul di alam Void God? Wei Zhonghai bertanya dengan heran. Dia heran bahwa Ye Chen Feng tidak tahu tentang masalah yang mengejutkan seluruh Void God Realm ini. Saya telah mengasingkan diri selama beberapa tahun terakhir dan baru saja keluar. Saya belum pernah mendengar tentang makam kuno pembantaian. Ye Chen Feng samar-samar menjelaskan. Jadi begitu. Wei Zhonghai menganggup dan berkata, Tiga tahun yang lalu, salah satu dari tiga makam kuno besar di wilayah surga, makam kuno pembantaian, tiba-tiba muncul di alam Void God. Itu membuat khawatir berbagai ras di alam dewa Void dan menarik para ahli dari berbagai ras. Mereka ingin masuk dan memanfaatkan kesempatan yang tak tertandingi dalam makam kuno pembantaian. Namun, makam kuno pembantaian terlalu berbahaya. Meskipun berbagai ras bekerja sama untuk melanggar larangan makam kuno pembantaian, tidak ada ahli yang memasuki makam kuno pembantaian yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Semuanya mati di dalam, termasuk beberapa ahli alam leluhur yang maha kuasa. Semakin berbahaya makam kuno pembantaian, semakin membangkitkan keinginan berbagai ras untuk memanfaatkan peluang besar di dalamnya. Leluhur yang maha kuasa dari berbagai ras akan mengambil tindakan. Makam kuno pembantaian secara aneh mengubah posisinya untuk menekan makam kuno pembantaian dan mencegahnya bergerak. Para ahli alam leluhur yang maha kuasa dari berbagai ras meminjam artefak Voidgat untuk menekan suatu wilayah. Pada akhirnya, melalui upaya para ahli alam leluhur yang maha kuasa dari berbagai ras, makam kuno pembantaian ditekan. Namun, lubang cacing spasial dari seluruh alam dewa Void juga terpengaruh dan menjadi sangat tidak stabil. Untuk menghindari kecelakaan apapun, berbagai ras memberi perintah untuk menyegel semua lubang cacing spasial sampai berbagai ras memperoleh kesempatan yang tak tertandingi di dalam makam kuno pembantaian. Aku tidak pernah berharap makam kuno pembantaian muncul di alam dewa Void. Aku ingin tahu apakah makam kuno desolate juga akan muncul di alam dewa Void. Legenda mengatakan bahwa ada tiga makam kuno besar di wilayah surga. Mereka adalah makam kuno desolate, makam kuno pembantaian, dan makam kuno Void. Sekarang kesempatan dalam makam kuno Void telah diperoleh oleh Ye Chen Feng, makam kuno pembantaian telah muncul di alam dewa Void. Namun, makam kuno desolate yang paling misterius belum muncul. Namun, kemunculan makam kuno pembantaian di alam dewa Void membuat Ye Chen Feng curiga bahwa seiring berjalannya waktu, makam kuno desolate mungkin juga tersembunyi di alam dewa Void. Saat mereka berbicara, pengurus rumah tangga sumasuk dengan nampan yang terbuat dari batu giyok putih. Ketika dia membuka pembatas sutra putih di atas nampan, itu menunjukkan segel kuno berwarna hijau tua dengan katak duduk di atasnya. Permukaannya diukir dengan sejumlah besar pola urat kuno. Itu adalah segel kuno artefak suci transcendent tingkat rendah. Segel katak kuno ini diperoleh oleh klan Wei saya dari lelang 10 tahun yang lalu. Saya akan memberikannya kepada Tuan Muda sebagai tanda terima kasih. Wei Zhonghai menunjuk segel katak kuno berwarna hijau tua dan berkata, Kepala klan Wei terlalu sopan. Namun, benar-benar tidak perlu tanda terima kasih. Artefak suci transcendent tingkat rendah sudah tidak berguna bagi Ye Chen Feng. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kepala klan Wei benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka tunggu lubang cacing spasial terbuka dan kirim aku ke tepi dunia naga. Tuan Muda, mungkinkah Anda memiliki hubungan dengan ras naga? Wei Zhonghai memperhatikan bahwa ketika Ye Chen Feng melihat segel kodok kuno, tatapannya tenang tanpa sedikitpun fluktuasi. Dia menduga bahwa harta karun semacam ini tidak bisa masuk ke matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan cahaya yang lebih tinggi. Mem, kita punya banyak sejarah. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan samar. Wei Zhonghai melihat bahwa Ye Chen Feng tidak tertarik dengan segel kodok kuno, jadi dia tidak bersikeras dan berjanji, bagus. Saya percaya bahwa penguasa alam leluhur puncak dari berbagai ras harus dapat mencapai bagian terdalam dari pembantaian kuno. Makam segera dan rai peluang tak tertandingi di dalamnya. Ketika lubang cacing spasial terbuka, saya akan memberitahu Tuan Muda sesegera mungkin. Terima kasih banyak. Tuan Muda Ye, karena Anda baru saja tiba di kota Ion, mengapa Anda tidak tinggal di klan Wei saya? Wei Zhonghai semakin merasa bahwa Ye Chen Feng tidak biasa dan dengan antusias mengundangnya. Kepala klan Wei terlalu sopan, tapi aku masih ingin tinggal di luar. Ye Chen Feng tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan klan Wei dan dengan bijaksana menolak. Awuwo. Tepat ketika Ye Chen Feng hendak mengucapkan selamat tinggal kepada Wei Zhonghai dan yang lainnya dan pergi, rawungan biadab bergema di aula belakang klan Wei, menyebabkan udara bergetar. Ki Iblis 1787 Ayah, apakah energi iblis dalam tubuh kakek semakin kuat? Wei Xin Yu bertanya dengan gugup saat dia mendengar rawungan dari aula belakang. Ya, energi iblis di tubuh kakekmu semakin kuat. Wei Zhonghai menatap Ye Chen Feng dalam-dalam dan mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kakek tidak akan berada dalam bahayakan. Wei Xin Yu bertanya dengan cemas. Mendesah. Wei Zhonghai tidak mengenal Ye Chen Feng dengan baik, jadi dia menghela nafas pelan dan tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya klan Wei Anda berada dalam situasi yang buruk. Xin Yu dibunuh tanpa alasan, dan itu harus diarahkan pada klan Wei Anda. Ye Chen Feng menebak situasi klan Wei dari ekspresi Wei Zhonghai. Dia merenung sejenak dan berkata, tapi mungkin aku bisa membantumu. Benar-benar. Mata besar Wei Xin Yu yang indah melebar, mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Jika kamu mempercayaiku, aku bisa mencoba menghilangkan energi iblis di tubuh kakek. Meskipun Ye Chen Feng tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan klan Wei, klan Wei masih berharga baginya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada klan Wei. Tentu saja aku percaya padamu. Cepat lihat kakek. Karena Ye Chen Feng telah menyelamatkan hidup Wei Xin Yu, Wei Xin Yu percaya padanya tanpa keraguan. Aku ingin tahu apakah kepala klan Wei bersedia membiarkanku merawat tuan tua. Ye Chen Feng bertanya dengan acu tak acu sambil menatap Wei Zhonghai, yang tenggelam dalam pikirannya dan ragu-ragu. Huh, kalau begitu aku serahkan semuanya pada tuan muda Ye. Wei Zhonghai menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan melihat matanya yang jernih. Dia mengertakan gigi dan memutuskan untuk mengambil risiko dan membiarkan Ye Chen Feng mencobanya. Kalau begitu ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengikuti Wei Zhonghai, Wei Xin Yu, dan yang lainnya keolah belakang kediaman Wei. Di dalam sebuah halaman kuno yang diselimuti oleh batasan yang kuat, gelombang ki iblis meresap melalui batasan tersebut, mewarnai udara menjadi hitam. Patriark Wei, jika kamu mempercayaiku, biarkan aku masuk dan merawatnya sendiri. Ye Chen Feng tidak ingin mengungkapkan rahasianya kepada Wei Zhonghai dan yang lainnya, jadi dia berkata perlahan. Ini. Kepala keluarga Wei, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika aku benar-benar ingin bersekongkol melawan keluarga Wei-mu, aku tidak akan melakukannya di depan semua orang. Satu-satunya alasan aku membantumu adalah karena lubang cacing. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan wajahnya yang tampan menunjukkan ekspresi liar. Terima kasih, kami akan menunggumu di luar. Meskipun nada suara Ye Chen Feng sedikit arogan, ketika Wei Zhonghai mendengarnya, kekhawatiran di hatinya sangat berkurang. Berpikir bahwa ayahnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berjudi. Patriark, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Melihat punggung Ye Chen Feng saat dia berjalan sendirian, semua orang di klan Wei sedikit khawatir. Jika sesuatu terjadi pada andalan klan Wei, itu akan menjadi pukulan fatal bagi klan Wei. Huh, kita tidak punya pilihan selain berjudi. Wei Zhonghai menghela nafas pelan dan berkata tanpa daya. Jangan khawatir ayah, aku yakin dia orang yang baik. Wei sinyu mengepalkan tangannya dan menggigit bibirnya. Berjalan ke ruang utama Patriark Tua Klan Wei, Wei Sitong, Ye Chen Feng menemukan bahwa Ki Iblis di ruangan itu sangat padat. Seorang lelaki tua keriput dengan mata melotot diikat ke tempat tidur batu giok dengan rantai yang dilapisi rune kuno. Melihat Ye Chen Feng masuk, Patriark Tua Klan Wei, Wei Sitong, meraung lagi. Penampilannya yang ganas membuat orang bergidik. Apa yang ada di tubuhnya? Mengapa Ki Iblis begitu padat? Ye Chen Feng mengabaikan Ki Iblis yang dipancarkan dari tubuh Wei Sitong dan perlahan berjalan ke sisinya. Dia memejamkan mata dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat, melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke dalam tubuh Wei Sitong untuk memeriksanya. Hmm, apa ini? Ketika kekuatan jiwa yang kuat menembus jauh ke dalam tubuh Wei Sitong, ia menemukan sejumlah besar bintik hitam yang nyaris tidak terdeteksi di sum-sum tulangnya. Ki Iblis di tubuh Wei Sitong dipancarkan oleh bintik-bintik hitam ini. Gu Iblis, apakah ini Gu Iblis yang legendaris? Di bawah deduksi cepat otak pemakan dewa, bintik-bintik hitam di laut jiwa Ye Chen Feng muncul. Bintik-bintik hitam ini adalah Gu Iblis yang bisa melahap kekuatan hidup. Hmm, ada sesuatu di jiwanya. Selain Gu Iblis, Ye Chen Feng juga merasakan garis hitam yang sangat tipis di jiwa Wei Sitong. Garis hitam ini juga merupakan jenis Gu Iblis yang digunakan untuk melahap kesadaran otak. Tampaknya seseorang benar-benar ingin berurusan dengan klan Wei. Mereka benar-benar menggunakan begitu banyak Gu Iblis yang berharga untuk membunuh patriark tua klan Wei. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kondisi fisik Wei Sitong tidak optimis. Jika dia tidak dirawat, tidak akan ada obatnya. Untungnya, Ye Chen Feng memiliki Chaos Divine Wood dan otak pemakan dewa yang dapat menahan Gu Iblis. Kayu Dewa Kekacauan melahap. Setelah menyegel rumah tua Wei Sitong, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood dan mengendalikannya untuk memperpanjang sejumlah besar akar lima warna. Mereka mengebor ke dalam tubuh Wei Sitong melalui pori-porinya dan melahap Gu Iblis yang telah menembus jauh ke dalam sum-sum tulangnya. Sementara Chaos Divine Wood melahap demonik Gu, Ye Chen Feng menekan kepala Wei Sitong dan menggunakan otak pemakan dewa untuk melahap Gu Iblis di lautan jiwa Wei Sitong. Ah! Ketika Ye Chen Feng mengusir demonik Gu dalam tubuh dan jiwa Wei Sitong, dia segera bertemu dengan perlawanan demonik Gu menyebabkan Wei Sitong yang lemah menggeliat kesakitan. Kakek, kakek sepertinya sangat kesakitan. Mendengar ratapan dari halaman, ekspresi Wei Xin sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi gugup. Zhonghai, kami tidak tahu dari mana asal orang ini. Kami tidak bisa membiarkan dia melanjutkan pengobatan. Paman ketiga Wei Zhonghai, Wei Ximing, berkata dengan cemas. Dia akan bergegas untuk menghentikan Ye Chen Feng merawat Wei Sitong. Tidak, Paman ketiga, Wei Zhonghai tiba-tiba berdiri di depan Wei Ximing dan berkata, dia benar. Jika dia benar-benar ingin menyakiti ayah, dia tidak akan melakukannya di depan banyak orang. Saya pikir dia benar-benar memperlakukan ayah. Mari kita terus menunggu. Tetapi, tidak ada tapi. Jika ada kecelakaan, saya akan menanggung semua tanggung jawab. Wei Zhonghai menarik napas dalam-dalam dan mengambil semua tanggung jawab. Waktu berlalu dengan lambat, ratapan Wei Sitong semakin keras dan keras, menyebabkan seluruh klan Wei jatuh ke dalam kecemasan. Jika Wei Zhonghai tidak bersikeras menunggu, klan Wei akan bergegas masuk dan mengusir Ye Chen Feng. Setelah lebih dari enam jam menderita, ratapan Wei Sitong berangsur-angsur menjadi lebih lembut, dan demonik Ki di halaman menjadi lebih redup. Ki Iblis telah melemah. Mungkinkah dia benar-benar memiliki cara untuk merawat Patriark? Merasakan demonik Ki di halaman semakin redup, klan Wei, yang dengan cemas menunggu, mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Jejak harapan muncul di hati mereka yang putus asa. Setelah lebih dari dua jam, ratapan Wei Sitong benar-benar hilang. Patriark Wei, silakan masuk. Pada saat ini, suara Ye Chen Feng terdengar di halaman kuno dan masuk ke telinga Ye Chen Feng. Tuan Mudaye, bagaimana kondisi ayahku? Wei Zhonghai dengan cepat masuk ke rumah kuno dan menatap Ye Chen Feng, yang dengan tenang berdiri di samping tempat tidur, dan Wei Sitong, yang tertidur lelap dan kulitnya telah kembali normal. Dia bertanya dengan gugup. Gu Iblis dalam tubuh Patriark Tua telah disingkirkan olehku. Namun, Patriark Tua telah terlalu lama disiksa oleh Gu Iblis. Aku memperkirakan dia perlu istirahat selama beberapa bulan untuk pulih. Ye Chen Feng berkata dengan samar. Benar-benar. Wei Zhonghai sangat gembira. Dia segera melangkah maju dan meraih pergelangan kurus Wei Sitong. Dia melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke dalam tubuhnya dan dengan hati-hati memeriksa untuk memastikan bahwa demonik ki di tubuhnya benar-benar menghilang. Klan Wei ku tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Mudaye. Wei Zhonghai membungkuk dalam-dalam pada Ye Chen Feng. Tindakan Ye Chen Feng yang tidak diragukan lagi telah menarik klan Wei-nya keluar dari api. Selama Wei Sitong pulih, mereka yang diam-diam ingin berurusan dengan klan Wei harus berpikir dua kali. Patriark Wei, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang demonik Gu? Melihat penampilan gelisah Wei Zhonghai, Ye Chen Feng berkata dengan lemah. Aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak tahu banyak. Wei Zhonghai berkata dengan jujur. The demonik Gu sangat menakutkan. Itu bisa menggerogoti vitalitas dan kesadaran seseorang sedikit demi sedikit. Namun, tidak mudah untuk membuat hosti demonik Gu. Hanya kerabat dekat yang bisa melakukannya. Kata Ye Chen Feng perlahan. Tuan Mudaye berarti klan Wei saya memiliki tahil alat. Ekspresi Wei Zhonghai sedikit berubah. Ini masalah klan Wei-mu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Baiklah, aku lelah. Aku akan kembali beristirahat. Jika lubang cacing itu bisa digunakan lagi, ingatlah untuk memberitahuku. 1788 Ion City, ku rasa aku harus tinggal di sini sebentar. Alam Void Gat terlalu luas dan ada terlalu banyak bahaya yang tidak diketahui. Agar aman, Ye Chen Feng memutuskan untuk tinggal di kota Ion sebentar dan menunggu lubang cacing terbuka sehingga dia bisa pergi ke dunia naga. Agar tidak diganggu saat berkultivasi, Ye Chen Feng langsung menghabiskan harga tinggi untuk membeli halaman kuno yang tenang di kota Ion. Dia juga menghabiskan lebih dari seribu batu susunan untuk meletakkan susunan pertahanan di halaman seolah-olah seseorang mengganggunya. Setelah beristirahat selama satu malam, Ye Chen Feng meninggalkan halaman kuno di pagi hari. Setelah bertanya-tanya, dia tiba di sebuah pagoda besar di kota Ion. Ada bulan sabit tertanam di bagian atas pagoda dan pembatasan yang kuat di sekitarnya. Sangat hidup. Berjalan ke pavilion kuno, Ye Chen Feng menemukan bahwa lantai pertama sangat ramai. Banyak ahli yang kuat sedang memilih barang antik yang cocok untuk diri mereka sendiri. Void God Realm memang Void God Realm. Ahli tingkat kaisar yang jarang terlihat di wilayah surga dapat ditemukan di mana-mana di sini. Bahkan ada banyak ahli tingkat master. Ye Chen Feng melirik para ahli di aula dia menaiki tangga kayu ke samping, ingin pergi ke lantai dua. Tuan, tolong tunjukkan token bintang Anda. Hanya tamu terhormat dengan dua bintang ke atas yang dapat memasuki lantai dua pavilion surga kuno saya. Pada saat ini, seorang penjaga yang mengenakan baju besi emas gelap menghentikan Ye Chen Feng dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia menjaga tangga kayu dan menghentikan Ye Chen Feng. Token bintang, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia mengeluarkan token kuno klan Wei yang diberikan Wei Zhonghai sebelum dia pergi dan berkata, bisakah saya pergi ke lantai dua pavilion surga kuno dengan token ini. Token kuno klan Wei. Melihat token kuno di tangan Ye Chen Feng dengan kata, Wei, terukir di atasnya, penjaga lapis baja itu segera mengungkapkan ekspresi hormat dan berkata, Tuan muda, silakan pergi ke lantai dua. Mem. Ye Chen Feng tidak berharap medali kuno klan Wei sangat berguna. Dia menganggupkan kepalanya dan mengikuti tangga kayu ke lantai dua menara kuno. Ditemani oleh seorang pelayan muda dan cantik, dia pergi ke gudang harta karun untuk memilih beberapa barang antik. Saat kekuatan Ye Chen Feng meningkat, cakrawalannya juga menjadi lebih luas. Dia berjalan mengitari lantai dua pavilion harta karun dan tidak menemukan barang antik yang menarik perhatiannya. Kemudian, dia pergi ke lantai tiga untuk memilih barang antik. Hem. Memasuki lantai tiga menara surga kuno, Ye Chen Feng hanya melihat beberapa orang memilih barang antik. Di antara mereka, ada seorang wanita yang mengenakan gaun bekles ketat yang dengan jelas menonjolkan lekuk tubuhnya. Wajahnya ditutupi dengan riasan tebal, dan matanya dipenuhi pesona. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat lagi padanya. Namun segera, perhatian Ye Chen Feng tertarik pada jam kuno yang diukir dengan pola aneh di rak. Melalui konfirmasi berulang dari otak pemakan dewa, dia merasa bahwa Rune di permukaan lonceng kuno telah diukir dengan teknik menggambar jiwa khusus. Jika dia menghancurkan lonceng kuno, Rune ini akan menjadi energi jiwa murni yang dapat langsung dimakan oleh otak pemakan dewa dan mempercepat evolusinya. Lonceng kuno ini tidak buruk, aku bertanya-tanya berapa banyak Meskipun Ye Chen Feng baru saja tiba di Void God Rilem, Shen Daksu telah membunuh keempat leluhur iblis. Selain itu, dia telah membunuh orang-orang dari Imperial Sky Clan, jadi dia memiliki sejumlah besar saint kristal sepadanya. Jika Tuan Muda menginginkannya, kamu hanya perlu membayar satu juta kristal saint tingkat rendah. Seorang pelayan muda dan cantik dengan kulit putih mengenakan gaun hijau Giyok berkata dengan lembut. Lonceng kuno, biarkan aku melihatnya. Wanita menawan yang sedang memilih barang antik melihat lonceng kuno di tangan Ye Chen Feng dari jauh. Dia langsung tertarik dengan rune kuno di permukaan lonceng kuno. Matanya berbinar saat dia perlahan berjalan mendekat dan berkata dengan arogan. Aku akan membeli bel kuno ini. Ye Chen Feng dengan dingin meliriknya dan akan membayar satu juta kristal saint tingkat rendah untuk membeli lonceng kuno. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Sudah kubilang biarkan aku melihat bel kuno ini. Wanita menawan itu tidak berharap Ye Chen Feng mengabaikannya. Wajahnya tenggelam saat dia berkata dengan marah. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat dan ambil uangnya. Ye Chen Feng menyerahkan cincin semesta dengan satu juta kristal saint tingkat rendah kepada gadis berbaju hijau yang berada dalam dilema. Kamu tidak boleh mengambil uangnya. Aku akan membeli bel kuno ini. Wanita menawan itu dengan marah memelototi Ye Chen Feng dan memerintahkan dengan cara yang tak tertahankan. Aku tidak menjual. Ye Chen Feng dengan paksa memasukkan cincin alam semesta ke tangan lembut dan halus wanita berpakaian hijau itu. Di bawah tatapan marah wanita menawan itu, dia mengambil lonceng kuno itu. Berhenti. Wanita menawan itu tidak berharap Ye Chen Feng tidak memberinya wajah apapun. Api kemarahan menyala di dalam hatinya saat dia dengan cepat memblokir di depan Ye Chen Feng dan berteriak keras, kamu berani merebut sesuatu yang diinginkan nona muda ini. Kamu pasti lelah hidup. Apakah kamu memprovokasi saya? Murid Ye Chen Feng menyusut saat niat membunuh tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, dia seperti serigala yang telah lama menunggu, memperlihatkan taringnya yang tajam dan niat membunuh. Kamu, apakah kamu tahu siapa aku? Merasakan niat membunuh Ye Chen Feng, hati wanita menawan itu bergetar saat rasa takut yang kuat muncul di dalam dirinya, menyebabkan suaranya sedikit bergetar. Aku tidak ingin membunuh siapapun hari ini, kuharap kamu tidak memaksaku. Ye Chen Feng dengan dingin memperingatkan sebelum menyingkirkan wanita menawan di depannya dan pergi dengan tenang. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita menawan itu belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini sebelumnya. menatap kepergian Ye Chen Feng, dia menggertakan giginya dengan kebencian dan meludah. Meskipun Ye Chen Feng merasa bahwa identitas wanita menawan itu luar biasa, dia tidak mengambil hati. Dengan kekuatan dan warisannya saat ini, dia dapat dengan mudah menyapu kota ion, jadi dia tidak menaruh perhatian pada keluarga wanita menawan itu. Setelah meninggalkan pavilion langit kuno, Ye Chen Feng terus berkeliaran di sekitar kota ion. Namun, kota ion terlalu besar. Setelah berkeliling selama setengah hari, dia hanya menjelajahi sepersepuluh dari bagian timur kota dan tidak memiliki panen khusus. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Ye Chen Feng bersiap untuk kembali ke halaman kuno yang telah dibelinya untuk menyempurnakan lonceng kuno dan melepaskan kekuatan jiwanya. Namun, lebih dari sepuluh pria agresif memblokirnya di jalan terpencil. Itu kamu. Melihat wanita menawan yang berkonflik dengannya di pagi hari berdiri di tengah kerumunan dan menatapnya dengan niat jahat, wajah Ye Chen Feng tenggelam saat dia dengan dingin berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Bajingan Asteriskar, Apakah kamu pikir kamu dapat mengancam putri keluarga Bey saya? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, berlutut dan mohon belas kasihan. Mungkin Nona Bey akan menyelamatkan hidupmu jika dia dalam suasana hati yang baik. Seorang pria kekar dengan rambut tebal di sekujur tubuhnya memperingatkan dengan garang. Dia memiliki tato kalajengking di sisi kiri wajahnya dan matanya yang cekung ke pipinya memancarkan rasa keganasan yang kuat. Pah! Begitu suaranya jatuh, suara tamparan yang tajam tiba-tiba terdengar. Ye Chen Feng mengayunkan telapak tangannya ke udara dan dengan keras menamparkan pipi pria kekar itu, menghancurkan tulang pipinya dan membuatnya terbang. Dia menabrak keras ke dinding bata yang jauh, menyebabkan sebagian besar runtuh. Kamu mencari kematian. Pakar keluarga Bey tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sombong dan langsung memukul seseorang. Mereka langsung marah saat mereka memanggil harta mereka dan menyerang Ye Chen Feng. Tapi ketika mereka menyerang, tiba-tiba mereka merasa pandangan mereka kabur. Pada saat berikutnya, kekuatan di luar imajinasi mereka dengan ganas membombardir tubuh mereka, menembus pertahanan fisik mereka dan menerbangkan mereka. Mereka memuntahkan sejumlah besar darah di udara dan terbang ke kejauhan. Penglihatan mereka menjadi hitam dan mereka semua pingsan. Kamu, jangan datang. Melihat para pembantu yang dibawanya ditangani oleh Ye Chen Feng dalam sekejap mata, wanita menawan itu begitu ketakutan hingga wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dia menyaksikan Ye Chen Feng berjalan selangkah demi selangkah dan mundur sambil berbicara dengan ngeri. Pah! Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengangkat tangannya dan dengan kejam menamparkan pipi wanita menawan itu, menyebabkan wajah cantik yang dia banggakan membengkak. Segera setelah itu, Ye Chen Feng mundur dan dengan kejam menamparkan pipinya lagi. Sejumlah besar darah mengalir tak terkendali dari sudut mulutnya. Ingat, jangan memprovokasi saya lagi, atau saya akan mematahkan leher Anda. 1789 Di tengah malam, hanya kicauan serangga yang terdengar. Merusak. Setelah memurnikan hingga larut malam, Ye Chen Feng menggunakan roda kehidupan dan kematian untuk menggiling jam kuno. Sejumlah besar rune jiwa kuno melayang di udara seperti gumpalan. Otak pemakan dewa, makanlah. Melihat ribuan rune jiwa kuno melayang di depannya, Ye Chen Feng segera memanggil otak pemakan dewa. Itu melayang di udara dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat, melahap rune jiwa kuno satu per satu. Setelah melahap ribuan rune jiwa kuno, otak pemakan dewa segera membelah sejumlah besar sel otak, mempercepat evolusinya. Namun, saat otak pemakan dewa semakin kuat, ia membutuhkan lebih banyak energi untuk berevolusi menjadi subotak. Rune jiwa jam kuno tidak cukup untuk berevolusi. Setelah mengambil otak pemakan dewa kembali ke laut jiwa, Ye Chen Feng menghonsumsi ramuan suci penusuk surga tingkat tinggi dan mulai berkultivasi. Dia perlahan meningkatkan kekuatannya dan mencoba menerobos ke alam dewa bintang enam bintang. Pada hari ketiga kultivasi terpencilnya, Wei Xinyu, yang mengenakan rok mini hitam ketat, memperlihatkan kaki ramping seputih salju, dan mengenakan permata besar di lehernya, tiba di luar halaman tua yang disewanya. Dia sangat cantik. Bagaimana kabar kakekmu? Merasakan kedatangan Wei Xinyu, Ye Chen Feng terbangun dari kultivasinya. Dia menutup batasan di halaman dan menyambutnya masuk. Terima kasih telah menyelamatkan kakekku, Tuan Muda Ye. Kakekku baik-baik saja sekarang. Wei Xinyu mengedipkan matanya yang besar dan menatap Ye Chen Feng. Dia berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Muda Ye, apakah Anda punya waktu malam ini? Kakek saya ingin mengundang Anda ke kediamannya untuk berterima kasih secara pribadi karena telah menyelamatkan nyawanya. Saya menerima kebaikan kakekmu, tetapi saya masih harus berkultivasi, jadi saya tidak akan pergi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolaknya dengan bijaksana. Nah, baiklah kalau begitu. Wei Xinyu ingin terus membujuknya, tetapi melihat mata tegas Ye Chen Feng, dia tahu bahwa memaksanya hanya akan membuat Ye Chen Feng merasa jijik. Tuan Muda Ye, dalam beberapa hari, klan Wei saya akan mengadakan pameran perdagangan pribadi. Apakah Anda tertarik untuk bergabung? Pameran perdagangan swasta, mata Ye Chen Feng berbinar, dia sedikit tertarik. Baiklah, beritahu aku waktu dan tempat pameran perdagangan. Aku akan pergi melihatnya. Ini kartu undangannya. Wei Xinyu menyerahkan kartu undangan halus kepada Ye Chen Feng dan berkata, kami akan berada di pameran perdagangan, menunggu kedatangan Tuan Muda. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak tinggal lama di halaman dan berbalik untuk pergi. Semoga kita bisa mendapatkan sesuatu dari pameran perdagangan swasta ini. Ye Chen Feng menyimpan undangan ke alam semesta dan kembali ke kamarnya. Dia terus menyempurnakan dan suci transcendent kelas atas untuk meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu, dan segera, lima hari telah berlalu. Ketika malam menjelang, Ye Chen Feng meninggalkan halaman kuno dan mengikuti rute pada kartu undangan ke pameran dagang pribadi klan Wei. Klan Wei benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Ye Chen Feng memandangi tempat perdagangan yang mewah dan indah di tengah danau, yang diterangi oleh banyak lampu. Dia mengeluarkan kartu undangannya dan menyerahkannya kepada penjaga klan Wei yang menjaga satu-satunya jembatan kayu yang menuju ke tengah danau. Dia kemudian berjalan ke tempat perdagangan yang dipenuhi dengan musik sitar yang menyenangkan. Karena Ye Chen Feng datang lebih awal, tidak banyak orang di pameran perdagangan yang terang-benderang. Selain itu, Ye Chen Feng tidak mengenal siapapun di kota Ion. Dia mengambil cangkir anggur dari seorang pelayan cantik dan mencicipi anggur murni berusia seabad sambil mengagumi pemandangan danau di luar jendela sambil menunggu lelang pribadi dimulai. Kamu, kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Sementara Ye Chen Feng sedang menunggu dalam keheningan, suara sumbang tiba-tiba terdengar. Nona Bei, yang telah diberi pelajaran oleh Ye Chen Feng beberapa hari yang lalu dan wajahnya bengkak karena ditampar, menemukannya dan dengan keras menegurnya. Kau benar-benar menghantuiku. Ye Chen Feng perlahan berbalik dan menatap wanita menawan yang menggertakkan giginya dengan kilatan tak menyenangkan di matanya. Nona Bei, ada apa? Mendengar raungan mara wanita menawan itu, beberapa penjaga klan Wei bergegas mendekat dan dengan sopan bertanya. Keluarkan orang ini dari sini. Meskipun wanita menawan itu agak takut pada Ye Chen Feng, ketika dia memikirkan penghinaan yang dia bawa padanya dan hubungannya dengan klan Wei, dia siap menggunakan kekuatan klan Wei untuk menghadapi Ye Chen Feng. Ini. Karena Ye Chen Feng hanya menunjukkan wajahnya sekali di klan Wei, tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Namun, agar Ye Chen Feng bisa masuk ke tempat ini, jelas identitasnya tidak sederhana. Ini menempatkan penjaga klan Wei dalam posisi yang sulit. Latar belakang orang ini tidak diketahui. Saya curiga dia menyelinap masuk. Kata wanita menawan itu dengan gigih. Sepertinya peringatan yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup. Mata Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya dingin saat dia melihat wanita menawan yang terus-menerus memprovokasi dia. Kamu, apa yang kamu inginkan? Saya memperingatkan Anda, ini bukan tempat bagi Anda untuk berperilaku kejam. Melihat mata tajam Ye Chen Feng, hati wanita menawan itu entah kenapa bergetar. Dia menguatkan dirinya dan berteriak keras. Teriakannya menarik banyak orang, termasuk pengawas klan Wei yang bertanggung jawab atas pameran perdagangan swasta ini. Nona Bey, ada apa denganmu? Seorang pria yang mengenakan setelan seni bela diri putih, dengan rambut agak putih dan bekas luka yang jelas di sudut mata kirinya, menatap wanita menawan yang telah menjadi pucat dan bertanya dengan sopan. Supervisor Jin, Anda datang pada waktu yang tepat. Orang ini adalah orang yang sangat kejam. Saya curiga dia menyelinap masuk dengan niat jahat. Tolong usir dia keluar dan lindungi keselamatan semua orang. Ketika wanita menawan itu melihat pengawas klan Wei muncul, hatinya yang gelisah sedikit tenang. Dia menunjuk Ye Chen Feng dan dengan keras menegur. Nona Bey, jangan cemas. Aku akan memeriksa undangannya sekarang. Jika benar-benar ada yang salah dengannya, kami tentu saja akan memberimu penjelasan. Memikirkan hubungan antara wanita menawan dan klan Wei, pengawas Jin tidak berani menyinggung perasaannya dan berkata dengan sopan. Tuan, saya ingin tahu apakah Anda memiliki undangan dari Wei klan saya. Melihat wajah asing Ye Chen Feng, pengawas Jin bertanya dengan lembut. Apakah menurutmu aku bisa masuk tanpa undangan? Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Lalu bisakah kamu mengambil undangan dan biarkan aku memeriksanya? Mendengar nada dingin Ye Chen Feng, Supervisor Jin sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut. Jika aku tidak ingin mengeluarkannya, apakah kamu akan mengusirku? Mata Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya dingin. Dia sangat tidak puas dengan cara klan Wei menangani berbagai hal. Supervisor Jin, kamu tahu, dia tidak memiliki undangan sama sekali. Saya menduga bahwa dia adalah seorang pencuri yang menyelinap masuk untuk mencuri sesuatu. Melihat Ye Chen Feng tidak mau menerima undangan itu, wanita menawan itu sangat gembira dan memukul saat setrika masih panas. Maling. Seluruh pelelangan menjadi riu ketika mereka mendengar teriakan wanita menawan itu dan banyak orang tertarik. Banyak pasang tatapan bertanya melesat ke arah Ye Chen Feng serempak. Jika kamu tidak dapat membuat undangan, maka kami hanya dapat menjatuhkanmu. Supervisor Jin berbicara dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Huff. Hanya dengan kalian berdua, Ye Chen Feng mendengus dingin dan dia berbicara dengan jijik saat dia menatap Supervisor Jin yang hanya seorang Daolord bintang dua. Betapa beraninya, kamu benar-benar berani memandang rendah klan Weiku. Sepertinya aku bosan hidup. Pengawas Jin tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng akan begitu sombong dan memandang rendah dirinya di depan umum. Dia langsung marah, dan dia bermaksud memerintahkan bawahannya untuk menjatuhkan Ye Chen Feng. Apa yang sedang terjadi? Tepat ketika suasana sedikit tegang dan kacau, suara sedingin es bergema. Seorang pria yang mengenakan jubah cantik dan memiliki pembawaan yang luar biasa berjalan perlahan sambil ditemani oleh dua bawahannya. 1790. Heng Yi, kamu datang pada waktu yang tepat. Orang ini adalah seorang pencuri. Setelah aku membeberkan identitasnya, dia tidak hanya tidak bertobat, dia bahkan mengancamku. Kamu harus membantuku. Wanita menawan itu memeluk erat lengan Wei Heng Yi, meremas payudaranya yang lembut sambil menangis keras. Apa? Ada hal seperti itu? Wei Heng Yi adalah putra dari kepala kedua klan Wei, Wei Penghong. Statusnya di klan Wei tidak lebih rendah dari Wei Sinyu. Dia adalah putra hedonis yang lengkap. Setelah mengetahui bahwa wanita itu diintimidasi, dia menjadi marah. Cara dia memandang Ye Chen Feng menjadi dingin. Beraninya kau datang ke pelelangan pribadi klan Wei dan membuat masalah. Kurasa kau bosan hidup, Wei Heng Yi memperlihatkan pinggang lembut wanita menawan itu dan memelototi Ye Chen Feng. Dia memarahi, untuk apa kalian semua berdiri di sana? Patahkan kakinya. Kau yakin mau berurusan denganku? Meskipun Ye Chen Feng membutuhkan bantuan klan Wei, itu tidak berarti dia akan mentolerir mereka. Melihat Wei Heng Yi yang membunuh, Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Apa? Kamu berani menyakitiku? Apakah kamu tahu siapa aku? Wei Heng Yi bahkan lebih kesal saat bertemu dengan mata dingin Ye Chen Feng? Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku mematahkan kakimu, apakah klan Wei akan membalas dendam padaku? Melihat para ahli dari klan Wei perlahan mendekat, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan tenang. Sialan, kamu mencari kematian. Sebagai tuan muda kedua dari klan Wei, Wei Heng Yi tidak pernah diancam di depan umum. Gelombang kemarahan membakar di dadanya. Dia memerintahkan dengan keras, untuk apa kalian semua berdiri di sana. Patahkan kakinya, aku akan memotongnya dan memberinya makan ikan. Retakan. Begitu suara Wei Heng Yi jatuh, suara patah tulang terdengar. Segera setelah itu, balai lelang yang sunyi dipenuhi dengan ratapan tragis. Namun, ratapan ini tidak datang dari Ye Chen Feng. Itu datang dari Wei Heng Yi yang sombong dan sangat sombong. Kakinya patah oleh aura menakutkan yang dikeluarkan oleh Ye Chen Feng, dan dia berlutut di tanah seperti seekor anjing. Melihat Wei Heng Yi, yang memeluk kakinya, berguling-guling di tanah dan melolong kesakitan, semua orang yang hadir tercengang. Ini? Ini, dia benar-benar berani mematahkan kaki tuan muda Wei. Astaga, siapa dia? Dia benar-benar berani memprovokasi klan Wei di depan umum. Bukankah dia takut akan balas dendam klan Wei? Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang yang hadir tercengang. Mereka memandang Ye Chen Feng seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka ingin tahu mengapa dia begitu berani mematahkan kaki Wei Heng Yi di depan umum, memprovokasi keluarga Wei, salah satu dari empat keluarga besar Ion. Sama seperti semua orang terpana oleh pemandangan di depan mereka, tangan Ye Chen Feng bergerak seperti kilat. Seperti Tang, dia meraih leher wanita cantik itu dan mengangkatnya ke udara seolah-olah dia sedang mengangkat seekor anak ayam. Aku memperingatkanmu untuk tidak memprovokasiku lagi, tetapi kamu tidak mendengarkan. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukumu. Mata Ye Chen Feng memancarkan cahaya tajam yang menembus mata wanita menawan itu saat dia berbicara dengan niat membunuh. Beraninya kamu, lepaskan nona Bei. Pakar klan Wei yang pulih dari keterkejutan mereka sangat marah. Mereka semua mencoba menangkap Ye Chen Feng. Enyah. Raungan marah meletus dari mulut Ye Chen Feng. Suaranya sangat keras sehingga menyebabkan seluruh aulah perdagangan bergetar. Wanita menawan yang menanggung beban itu terguncang sampai berdarah dari tujuh lubangnya. Jiwanya bergetar dan dia sangat kesakitan. Bang bang bang. Di bawah pengaruh aura kuat Ye Chen Feng, penjaga Wei klan yang dekat dengannya dikirim terbang, menjatuhkan banyak meja dan kursi. Aulah yang didekorasi dengan elegan hancur dalam sekejap. Tidak, jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Aku tidak akan berani memprovokasimu lagi. Merasa niat membunuh di mata Ye Chen Feng semakin kuat, wanita menawan itu benar-benar ketakutan. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng benar-benar berani mematahkan lehernya. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Sama seperti semua orang terintimidasi oleh kekuatan menakutkan Ye Chen Feng dan suasana menjadi menindas, raungan marah terdengar. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah cantik dan terlihat agak mirip dengan Wei Heng Yi muncul bersama beberapa ahli Wei klan. Dia memegang dua bola giyok yang berharga di tangannya. Paman Wei, selamatkan aku. Melihat master klan kedua dari klan Wei, Wei Penghong, yang merupakan dewa dao bintang lima, muncul, wanita menawan yang berjuang kesakitan segera berteriak minta tolong. Tenggorokannya dicekik oleh Ye Chen Feng dan diangkat ke udara. Ayah, kakiku patah oleh bajingan kecil ini. Kamu harus membalaskan dendamku. Wei Heng Yi, yang sedang berguling-guling di tanah sambil memegangi kakinya yang patah, berteriak keras. Kamu siapa? Kenapa kamu datang ke pameran dagang pribadi klan Wei untuk menimbulkan masalah? Mata Wei Penghong dipenuhi dengan ketegasan saat dia memerintahkan, cepat dan lepaskan Sue Mei. Jika mereka tidak memprovokasi saya, saya tidak akan memprovokasi mereka. Mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Karena Ye Chen Feng masih perlu meminjam lubang cacing klan Wei, dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dengan sedikit kekuatan di tangan kanannya, dia langsung mengusir wanita menawan yang berteriak itu. Dia menabrak dinding yang keras dan jatuh langsung ke danau yang sedingin es. Beraninya kamu melakukan kejahatan seperti itu di depanku. Sepertinya kamu sama sekali tidak menghormati klan Wei ku. Melihat Ye Chen Feng melempar wanita menawan itu ke danau, sudut mata Wei Penghong berkedut hebat. Ekspresinya menjadi sangat suram saat dia berbicara dengan suara dingin. Jangan mengungkit klan Wei tanpa alasan. Aku khawatir kamu tidak bisa mewakili klan Wei. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan marah Wei Penghong. Dengan tangan di belakang, dia berbicara dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Baiklah, baiklah. Melihat bahwa tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, awalnya aku ingin menyelamatkan hidupmu. Tapi sepertinya itu tidak perlu sekarang. Kata-kata Ye Chen Feng membuka bekas luka di hati Wei Penghong dan membangkitkan amarah di hatinya. Dia menghancurkan bola giok di tangannya dan tangannya bergerak seperti kilat. Dengan kekuatan guntur yang mengerikan, dia menyerang Ye Chen Feng. Untuk sesaat, seluruh pameran perdagangan dipenuhi dengan suara guntur yang memekakkan telinga. Suara yang menakutkan membuat pikiran seseorang terguncang. Di hadapan serangan kilat ini, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia dengan cepat mengambil langkah maju, dan kekuatan yang meletus dari bawah kakinya menyebabkan seluruh aulah perdagangan bergetar. Dengan satu pukulan, dentuman sonic yang padat terdengar di udara. Kekuatan lebih dari 200 miliar kilogram menghancurkan guntur yang menakutkan seperti memecahkan kayu busuk dan menghancurkan dengan kejam ke lengan penembus Wei Penghong. Kekuatan yang melebihi imajinasi Wei Penghong mengalir ke lengannya, menyebabkan mereka gemetar dan seluruh tubuhnya terlempar keluar. Apa? Melihat Ye Chen Feng mengirim Wei Penghong terbang dengan pukulan, semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Ye Chen Feng muda benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Wei Heng Yi yang berteriak keras, tampak seperti melihat hantu. Senyum dingin di wajahnya langsung membeku. Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu bisa membunuhku? Melihat Wei Penghong yang telah dikirim terbang oleh pukulannya dan harus mundur puluhan langkah untuk menstabilkan tubuhnya, lengannya mati rasa dan wajahnya memerah. Ye Chen Feng berbicara dengan tangan di belakang punggungnya. Bajingan kecil, aku akan mengambil hidupmu. Meskipun kekuatan tempur Ye Chen Feng berada di luar imajinasinya, Wei Penghong percaya bahwa dia masih bisa membunuhnya jika dia menggunakan kartu trufnya. Dengan raungan marah, dia memanggil pedang yang menelan dan memuntahkan kekuatan surgawi. Pedang itu mengalir seperti gelombang pasang, dan dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Ye Chen Feng. Tiba-tiba, suara rendah dan dalam terdengar. Penghong, hentikan. Terima kasih telah menonton!